Pertanyaan selanjutnya dari Arya Putra di Bali Keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana Pertanyaannya, apakah pandemik yang terjadi di seluruh dunia adalah bagian dari rencana Allah? Bagaimana seharusnya doa yang kita mohonkan kepada Allah? Dan bagaimana kaitannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam kematian di kayu salib? Sebagai penebusan dosa umat manusia, mohon menguat penguatan melalui acara tajam yang diasuh oleh Bapak Pendeta Richard Sabuin Terima kasih, silakan Pendeta Terima kasih, berbicara mengenai pandemik yang kita sedang hadapi Kita doakan supaya betul-betul keadaannya akan meredah dan kita bersyukur Nampaknya di negara kita yang tercinta ini keadaannya mulai redah Kita salut kepada pemerintah dan semua jajaran yang bertugas di lini depan Dan juga kepada kita masyarakat yang betul-betul mendukung program pemerintah Untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 ini Dan tentu kita berdoa supaya Tuhan boleh betul-betul menolong kita Agar supaya kita boleh dengan lebih leluasa lagi menjalankan pekerjaan Tuhan Dengan lebih leluasa lagi boleh melakukan urusan-urusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan Sudah banyak yang telah menjadi korban dari penyakit COVID-19 Tidak terkecuali umat-umat Tuhan Apakah kita mau mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah merupakan kutukan Tuhan terhadap orang-orang berdosa Kita tidak punya dasar untuk mengatakan hal tersebut Sebab kalau kita mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah merupakan hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang melawan dia Kita tidak akan bisa menerangkan mengapa saudara A, saudari B yang adalah umat-umat Tuhan yang setia Kenapa Tuhan izinkan mereka beristirahat sementara oleh karena mereka menderita penyakit COVID-19 Jadi kita tidak bisa dengan mudah atau kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah kutukan Tuhan Ada contoh di dalam Alkitab Tuhan tidak setuju terhadap teman-teman Ayub Begitu melihat Ayub menderita Dari batok kepala sampai telapak kakinya ada barak Ada barah maksud saya Barah, penyakit barah dan bisul-bisul Mereka datang, mereka diam tujuh hari Lalu kemudian mulai mereka menuduh Ayub karena dosa-dosanya makanya Tuhan menghukum dia Seperti itu Itu bukanlah suatu hal yang dianjurkan Tuhan Justru kita harus memberikan kekuatan, dorongan semangat Maupun memberikan penghiburan, pengharapan kepada mereka yang sakit Pertanyaannya tadi adalah dalam Yesaya fasal yang ke-26 Ayat 20 sampai ayat yang ke-21 Apa ini ada kaitannya dengan COVID-19? Karena ada kata-kata di sana yang mengatakan Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya Sampai amarah itu berlalu Sepertinya ayat ini, kalau kita tidak melihat dia punya konteks Waduh, ini ayat berbicara tentang karantina Masuk, kunci pintu, tinggal di dalam Jangan kemana-mana Sampai amarah itu Lalu kata amarah ini kita ganti dengan kata COVID-19 Sampai COVID-19 itu berlalu Pokoknya jaga jarak dan lain sebagainya Ayat-ayat Alkitab Harus kita lihat artinya sebelum kita gunakan itu untuk Atau kita aplikasikan itu untuk keadaan-keadaan tertentu Karena Ayat Alkitab tidak bisa hanya diambil kata-katanya saja Lalu kata-kata itu diambil dan dicocokkan dengan Suatu keadaan zaman sekarang ini Padahal kata-kata itu digunakan Di dalam ayat tersebut Untuk menggambarkan suatu keadaan pada zaman ayat itu ditulis Dan keadaan itu jauh berbeda Dengan apa yang dialami sekarang ini Kalau kita baca di dalam Yesaya fasal yang ke-26 secara keseluruhan Bahkan fasal sebelum dan sesudah itu Fasal-fasal ini banyak berbicara Tentang hukuman Tuhan kepada bangsa yang melawan dia Dan Tuhan mau supaya Jangan sampai umat-umatnya Juga terikut atau ikut-ikutan Dengan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan Sehingga mereka juga akhirnya kena hukuman Tuhan mau membedakan umat-umatnya Dari bangsa-bangsa yang menentang akan Tuhan Yang menentang akan Tuhan Ini sama prinsipnya pada waktu ada malapetaka di Mesir Tuhan mau membedakan umat Israel Dengan orang Mesir pada saat itu Sehingga untuk malapetaka-malapetaka yang terakhir Dampaknya tidak dirasakan oleh orang-orang Israel Apalagi malapetaka yang ke-10 Tuhan betul-betul memberikan instruksi Supaya orang Israel tidak mendapatkan malapetaka itu Yaitu kematian setiap anak sulung Tuhan memberikan perintah setiap keluarga Mengambil seekor anak domba Berusia satu tahun Yang tidak bercacat dan tidak bercelah Lalu itu disembeli, dikorbankan Lalu kemudian darahnya itu diambil Dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang pintu Setiap rumah orang Israel Supaya pada malam hari bila mana malaikat maut itu lewat Maka tidak akan ada kematian di rumah Di mana ada tanda darah dalam pintu Itu instruksi Tuhan Untuk membedakan umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan Prinsipnya kurang lebih sama dengan apa yang ada dalam Yesaya Fasal yang ke-26 ini Di mana Tuhan mau menghukum bumi ini Yang mau menghukum penduduk bumi dan bangsa-bangsa yang melawan dia Yang mau supaya umat-umatnya itu Tidak ikut untuk dihukum Dan inilah cara Allah menyampaikan pekabarannya kepada umat-umatnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih